Hello everyone, welcome back to Vio's booktube channel Selamat datang kembali ke segmen Unboxing Bukmeo bersama Vio Disini aku punya 3 paket buku Yang exciting banget ya Karena kalau namanya buka paket buku Dapet buku baru siapa sih yang gak seneng Ya gak sih? Sejujurnya gue mau buka dari yang besar dulu kali ya Nah tuh kenapa Kalau keliatan dari boxnya gini Sepertinya isinya gak cuma buku ya pastinya Bisa sih ada kayak Merchandise lain Eh kapan-kapan tuh aku pengen bikin ini Tau kayak sticker atau book merchandise collection gitu Karena aku punya banyak banget Dan aku suka gitu nyepeninnya Nah ini dia Taraaa Bukan temen-temen bisa menebak Ini buku apa Cluenya adalah ini penulisnya lumayan terkenal Dan lagi hype akhir-akhir ini Tapi aku sama sekali belum pernah baca Dan bukunya adalah Taraaa Buku Logika Asa Karyanya Valery Patkar Temen-temen pasti Sering denger gak sih penulis Valery Patkar Karena sejujurnya aku beberapa kali Pengen baca tulisan beliau juga Cuma belum sempet-sempet Karena seperti biasa aku Membularitaskan buku-buku yang Udah aku punya dulu ya Jadi walaupun aku Pokoknya aku selalu bunda untuk beli gitu loh Pokoknya nanti aku percaya ada aja gitu Kesempatannya Tapi gak tau kapan Dan kesempatan itu datang sekarang Keren banget covernya Kayak begini Wow Aku lucu ya Aku belum pernah nemu covernya kayak gini Jadi buku Logika Asa itu bercerita tentang Seorang beauty creator ternama Yang bernama Millie Waktu di acara sebuah pemakaman Dia tuh bertemu Dion Laki-laki yang selalu dikaguminya Semasa kuliah Bagi Millie Dion selalu bersinar Menyerupai angan-angan Yang tidak akan pernah menjadi nyata Namun pada pertemuan itu Semua sinar yang dimiliki Dion Siirna ia kehilangan dirinya Setelah memutuskan untuk berhenti Dari pekerjaannya tiba-tiba Kini di sebuah restoran sempit Yang berlokasi di basement Pasar Santa Dion dan Millie saling bertukar cerita Kalau dari bagian depan ini tertulis Sebuah penghormatan untuk wajah Yang tidak pernah kita suka Tubuh yang tidak kita pernah cinta Dan usaha yang seringkali kita lupa Wow deep ya Aku gak tau apakah ini romance atau enggak Cuma harusnya iya ya Karena tentang gue orang itu Tapi kayak punya luka Atau masalah masing-masingnya Dan ini untuk 16 tahun kekas Aku mau kasih tunjuk Merchandise apa yang aku dapetin Yang pertama ini aku dapet Sticky notes Joico Warnanya itu pastel Terus aku juga dapet Sticker Yeay Aku mendapat koleksi Merchandise sticker aku Dan ini yang paling exciting Aku dapet pouch Yeay Ini adalah pouch Logika Asa Mungkin karena tokohnya Millie itu kan beauty creator Jadi biasa PR-PR package Beauty creator itu kan banyak Pouch kayak gini Ya lucu banget Ini Pengen aku jadiin semacam Ketak pencil gitu Kalau aku lebih pergi-perti Kan aku suka bawa Kayak stickin nose Pencil, pulpen Dan stabilo Atau highlighter gitu Aku tak menandain So this is the perfect pouch Thank you buona yang popular Atas kirimannya Selanjutnya Ini aku dikirimin Sama penulisnya ya guys Ini dia Ini ternyata bukan GPU Tapi ini terbitannya Alex guys Ini tuh judulnya Behind the Scenes Karyanya Bella Pustica Jadi disini bercerita tentang Dua orang tokoh Namanya tuh Sam Dan juga Eva Kalau Sam ini Merupakan seorang yang Kuliah perfilman Di luar negeri Lalu dia pulang ke tanah air Langsung menyutradari Sebuah serial Dan mendapatkan kontrak Esklusif Nasution Picture Tapi masalahnya tuh Cuma satu Ternyata produser Di rumah produksi tersebut Itu adalah Mantan pacarnya dia Nah yang ternyata Hubungannya yang pernah Dia tumbakan itu Tidak berakhir baik Sedangkan Mantannya tuh Yang produser itu Bernama Eva Yang sebagai produser yang powerless Dengan sumber daya pas-pasan Dia juga terpaksa bekerjasama Dengan Sam Di rumah produksi itu Nah jadi Handingnya tuh happy Atau sad ya Setelah mengetahui Apa yang sebenarnya terjadi Di balik layar Apakah Eva akan kembali Berhubungan dengan Sam Atau tetap mengakhirinya Wow Aku belum pernah sebelumnya Baca novel Yang ngangkat tema Perfilman ya Di baliknya Apalagi di baliknya Tentang produser Dan juga director So this is gonna be exciting Ini termasuk kategori City Light Kayaknya City Light itu Semacam mirip-mirip Metropop gitu lah guys Thank you Kak Bella Pustika Tes kirimannya Paket yang ketiga Ini aku dikirimin juga Sama penulisnya ya So ini adalah buku Kaledoscope of Memories Karyanya Adan Akrang Ini tuh bercerita tentang Seorang tokoh utama Namanya tuh Zahra Yang ia tuh Tidak tahu mengapa Ia terbangun Di pemakaman Berulang kali Yang ia tahu Ada seorang anak Yang menangisi nisan Tanpa nama Lagi dan lagi Zahra juga tidak tahu Kapan dia akan bertemu Dengan kekasih hati Yang ia tahu Ada laki-laki tampan Yang menyilap antreannya Siang tadi Zahra tidak tahu Semesta siapkan Apa untuknya Di pengunjung hari Yang ia tahu Setiap potongan Adegan dalam hidup ini Saling merangkai Dan membentuk Sebuah kaleidoskop Memori Jika kaleidoskop itu Diputar sekali lagi Apakah ia Mengerti tentang Mengapa Kapan dan Apa yang terjadi Kalau teman-teman tahu Kaledoscope Kayak aku Sekelibat aja tahu Tapi gak gitu tahu Kaledoscope apa Cuma kayaknya Semacam film atau foto Yang bisa kita putar ulang Gitu ya kayaknya Dan ini tuh kayaknya Berseries Karena ada tulisan Kaledoscope series Terus Hashtag Satu gitu Dan sebelumnya Aku tuh udah pernah Baca karyanya Ka Aden Akram Tapi aku gak tahu Kalau tadi beliau Nulis novel juga Karena Buku yang aku baca Selumnya adalah Buku puisi So thank you Ka Aden Atas kirimannya ya Dan ini dia Ketiga book mail Yang aku dapet Di edisi paket-paket Buku kali ini Thank you teman-teman Den nonton Dari awal sampai akhir Komen kira-kira Mana yang paling menarik Karena aku dapet Di edisi kali ini Semuanya covernya Cakep-cakep Dan colorful Aku jadi bingung Mau mulai yang mana dulu Thank you teman-teman Den nonton Sampai jumpa Di edisi book mail Selanjutnya Bye 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 bye